Halo guys, ketemu lagi dengan aku Rizky. Kali ini aku akan bagikan cara untuk merubah tampilan HP Xiaomi menjadi tampilan iPhone secara keseluruhan. Mulai dari icon aplikasi, icon notifikasi, font, menu setting, kemudian booting animation, dan juga lock screen-nya menggunakan lock screen iOS 16. Oke, pertama kita lihat dulu untuk tampilannya ya. Untuk home screen-nya tampilannya seperti ini. Layout-nya ini mirip banget dengan iOS punya. Untuk icon aplikasinya, ini full menggunakan icon-nya milik iOS ya. Oh iya, buat yang ingin tahu cara buat nambahin widget seperti punya aku ini, aku udah pernah bikin videonya, nanti untuk link-nya aku taruh di atas video ini atau aku taruh di kolom deskripsi. Apabila teman-teman ingin widget seperti punya saya ini, bisa langsung aja cek videonya. Lanjut, kita lihat di bagian control center. Nah, jika kita teliti di sini untuk bentuk icon dan juga font-nya, ini juga mirip punya iOS teman-teman. Terutama untuk icon sinyal dan juga icon baterai-nya. Nah, di bagian setting, ini juga berubah total ya. Dia mengikuti layout-nya iOS. Cuman, di sini aku kurang suka sih dengan tampilannya. Karena dia terlalu berdempetan gitu. Dan menurut aku ini kurang rapi untuk tampilan setting-nya. Oke, lanjut ke cara penginstalannya. Nah, di sini ada dua tahapan ya. Pertama, kita install dulu untuk tema iOS-nya. Karena tema ini tidak ada di aplikasi tema bawaan Xiaomi. Jadi, di sini kita perlu men-download sendiri ya. Dan seperti biasa, untuk link download-nya sudah ada di kolom deskripsi. Teman-teman bisa langsung aja men-download temanya. Lanjut, di sini kita download aplikasi. Namanya itu Them Swap. Untuk aplikasinya ada di Playstore dengan gratis. Di sini kita tinggal download aja, teman-teman. Oke, setelah berhasil di-download, di sini kita langsung aja buka aplikasi Them Swap. Kemudian di sini kita pilih Import. Dan di sini kita bisa tap tombol plus ya. Dan di sini nanti akan menuju ke file manager kita. Nah, di sini kita cari aja file tema yang udah kita download melalui link di deskripsi tadi. Dan di sini kita bisa langsung aja tap untuk temanya. Nah, di sini kita pilih proses. Kemudian kita diarahin ke sini lagi dan kita tinggal pilih temanya lagi, teman-teman. Yap, di sini sudah proses menerapkan ya. Kita tunggu aja hingga prosesnya selesai. Yap, untuk proses penerapan temanya di sini udah selesai dan tampilannya udah mulai berubah. Yap, untuk gom screen-nya tampilannya seperti ini, teman-teman. Ya, di bagian kanan-kiri di sini ada beberapa shortcut untuk mengatur wallpaper dan mengatur bar aplikasi yang ada di bawah. Nah, di sini untuk lock screen-nya dia masih menggunakan default-nya ya. Dan kita akan merubah menjadi lock screen miliknya iOS 16. Oke, di sini kita memerlukan satu tema lagi, teman-teman. Nama temanya yaitu A14. Di sini teman-teman bisa langsung aja cari di aplikasi tema. Kemudian di sini kita bisa langsung install untuk temanya, tapi jangan diterapkan dulu. Teman-teman install aja terlebih dahulu. Oke, setelah proses download-nya selesai, di sini kita bisa kembali. Kemudian kita bisa masuk ke profile. Dan di sini kita pilih kustomisasi tema. Kemudian untuk gaya kunci, di sini kita pilih tema yang baru aja kita download tadi, teman-teman. Yaitu A14. Oke, kita bisa tap di sini dan kita bisa terapkan. Yep, untuk lock screen di sini sudah berhasil diterapkan. Langsung aja kita lihat. Nah, untuk tampilan lock screen-nya akan seperti ini. Ini benar-benar mirip dengan miliknya iOS 16. Kalau kita tap dua kali di bagian bawah, di sini akan munculin shortcut seperti ini, teman-teman. Kita bisa memilih beberapa template wallpaper-nya. Di sini juga ada shortcut widget. Di sini kita bisa pilih untuk nampilin atau tidak nampilin. Kemudian di sini kita juga bisa merubah font jam kita. Nah, di sini juga ada tombol kustomisasi, teman-teman. Di sini kita juga bisa merubah warna font yang ada di bagian lock screen. Dan kerennya lagi, di sini untuk notifikasinya itu ditampilin dari bawah seperti ini. Jadi lebih mirip seperti punya iPhone. Oke, teman-teman. Itu tadi cara untuk merubah tampilan HP Xiaomi kita menjadi mirip seperti iPhone. Gimana menurut kalian? Tulis ya di kolom komentar. Oke, dan aku Rizky. Sampai jumpa di video berikutnya.